Dilansir dari raman resmi Musim Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda berasal dari Keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarkan dua hari yang diselenggarkan di Batapia pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 lalu. Penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua tersebut asalnya dari sebuah Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI merupakan sebuah organisasi yang berterdiri dari pelara pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia, Kongres Pemuda tersebut dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali. Kemudian, Sumpah Pemuda muncul setelah tiga kali rapat. Sejak saat itulah, 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hari di mana para pemuda Indonesia mengaku dengan menggerarkan sumpah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sayangnya, peringatan Sumpah Pemuda mulai terlupakan bagi sebagian orang yang sudah tamat dari bangku sekolah. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka yang masih bersekolah dapat menerapkan Sumpah Pemuda dengan baik. Simak kisah Sumpah Pemuda selengkapnya di video berikut ini. Dilansir dari laman resmi Museum Sumpah Pemuda, pelajar-pelajar Indonesia berinisiatif mengadakan Kongres Pemuda yang dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat. Kemudian, Sumpah Pemuda muncul setelah tiga kali rapat. Rapat pertama, Kongres Pemuda pada Sabtu 27 Oktober tahun 1928 di gedung KJB, lapangan Banteng. Sugono membuka Kongres tersebut dengan memberikan kata sambut. Sugono berharap Kongres Pemuda ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam senubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan urayan Muhammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua Kongres Pemuda pada Minggu 28 Oktober tahun 1928 di gedung OJB, membahas masalah pendidikan. Purnomo Wulan dan Sarmidi menjadi pembicara pada rapat kedua ini. Mereka memiliki pendapat yang sama bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Sesi berikutnya masih di hari yang sama yaitu Minggu 28 Oktober tahun 1928. Sunario mengatakan pentingnya anak muda memiliki sikap nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan menganggap bukan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak risipin dan mandiri. Hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum Kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karyawag Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat perih oleh perserta Kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil Kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Pada rapat ketiga Minggu 28 Oktober tahun 1928, diumumkan hasil Kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia atau sumpah pemuda. Berikut bunyi sumpah pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan tanpa makna para pemuda membuat sumpah pemuda tersebut. Nah, berikut makna sumpah pemuda yang dilansir tim Ayo Channel Indonesia. Makna sumpah pemuda bagi pelajar adalah sebagai wujud menghargai perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Berkat perjuangan pendiri sekaligus pahlawan bangsa, Indonesia kini telah mendapatkan hak pendidikan dan kesejahteraan. Sebagai generasi muda, pelajar perlu menghargai perjuangan ini melalui penghayatan sumpah pemuda. Terima kasih telah menonton!